Ada pertanyaan dari netizen, kamu boleh jawab nih Ci, tutor jadi sempurna gimana biar dihargain orang? Wih, tutor biar sempurna Lagi sempurna emang Enggak Enggak, pertanyaan kenapa mau jadi sempurna? Itu aja Itu biar dihargain Biar dihargain Mungkin kayak Benny dia mudah disepelekan Kira, kan? Iya, mudah Lagi serius tapi dianggapnya bercanda Bercanda, gak ditangkep Banyak Emang itu kan akun second accountku itu Iya Menurut Cisani nih, untuk dihargain orang itu apa sih yang paling penting? Kita harus menghargai orang itu juga sih Itu mentak Saling menghargai berarti ya, bukan masalah kita sempurna, cakep Iya, gak juga Mungkin kalau lu respect, buat juga respect lah Betul, karena kayak jadi manusia sempurna ya gak? Karena ada yang sempurna juga sih Berarti kamu bukan manusia dong? Karena tempat lu sempurna Sempurna dia Makin lama ngomongnya makin gak pedi Ini yang terakhir Aldian Syah, mau gak dideketin cowok kayak tangki Mio kayak aku ini? Mewakili pas banget ya Emang dia kembaran ini yang gini Mau gak? Tadi udah dijawab tadi Kalau tampang gak terlalu Usahanya dulu gimana? Banyak usahaku Nanti pulang mau kuk gendong gak? Tidak termasuk usaha itu Jadi pelecehan nih lama-lama nih Kalau orang jelek Usaha jadi pelecehan Usaha tiba-tiba pelecehan Oke tadi tanggapan dari netizen Sekarang kita mau ngasih tanggepan Cisani buat kejadian-kejadian yang kagak nurul Yang lagi rame di sekitar kita Boleh ngasih tanggepan? Boleh juga Gak sih Khusus cewek Ceritain hubungan lu sama pasangan Tapi pake bahasa skin care Biar cowok-cowok gak ngerti Ini tren gitu ya Kok gak pernah liat ya? Kalau aku sih lagi ke mencuri ya kan Soalnya kayak awal-awal tuh cocok banget Tidak ada penggalan semua-semestadi Tapi setelah tiga bulan pemakaian Kali keliatan temen-temennya gak cocok gitu Dan aku paling takut untuk Lepaskan merkuli ini Soalnya kalau dilepas tuh jelek Kulit aku gitu guys Sampai pada akhirnya aku udah dititik Bapak-bapaknya ngancur Bapak-bapaknya tulisan yang penting Bisa lepas dari si merkuli ini gitu Dan akhirnya setelah dua tahun berlalu nih Ternyata aku mulai kebiasa gak pake merkuli ini Justru aku menemukan Skin care lain yang lebih aman Halal di pop-up-proof gitu ya Dan akhirnya kembali ke kulit normal Justru tuh dibahas Tapi ini bukan tentang merkulnya Oh jadi hubungannya Dia mengibaratkan pasangannya itu adalah skin care gitu Iya tau Hubungan dengan pasangannya Karena Iya tau Oke oke Orang aku tau Kayak galak gitu Ini kan talkshow Bini Ada yang namanya bridging Bini Oh seperti itu Remin Gue juga tau nama dia Dari awal tuh Shani Andira tuh tau gitu Tapi kan terus harus nanya gitu Iya Oh gitu ya Remin ya Aku baru tau Bagaimana kalau kita meminta Shani untuk melakukan itu Tapi kan dia belum punya pacar Nah kalau ibaratnya pacarmu adalah aku nih Kira-kira Enggak kira-kira dia skin care-nya apa gitu Hubungan dia tuh seperti skin care apa gitu kan Dia ibarat skin care Ayo Tuh udah dibantuin tuh Apa kira-kira kalau Misalnya aku jadi cowok muda gitu Iya Kalau jahat boleh gak? Boleh Itu dong Boleh Aku disini kamu pasung pun boleh Openingnya kayak tadi Misalnya hubunganku sama pasanganku ini tuh Oh ini pendek aja ya Iya Hubunganku Ini misalnya siapa cowoknya Iya Aku cowoknya Hubunganku Dengan pasanganku seperti Masker Charcoal Tau gak kenapa? Kenapa tuh? Hitam Sebenernya dari charcoalnya udah tau sih Aranya akan kesana Tapi ini talkshow Talkshow Harus ada penjelasan Charcoal ini ya Batubara ya Tapi gak jahat lah itu Enggak Oh gak jahat ya? Lebih ke detail aja Lebih ke ditajemin Nih Kalau Enggak dia ngeliatinnya kayak gini banget nih Benny mau ngomong apa nih Ini segmen terakhir kita nih Kalau ada mesin waktu Kalian mau hidup di tahun berapa dan ngelakuin apa? Boleh masa lalu, boleh masa depan Dia doang kali? Ya aku kan juga pengen juga, Min Oh lu pengen ditanya juga? Oh si itu semua Berarti gue yang bacain Kalau lu pengen ditanya juga Ya kita Maksudnya nanya buat kita semua Kenapa? Enggak siapa tau kamu ada keinginan juga Kamu Eh kita bertiga aja deh Mau jawab ya Ya udah Asik Aku Mereka tuh ngetawain Benny doang tau Iya jahat banget Emang jahat ini kabar-kabarannya Itu jahat ini Aku diundang disini emang untuk ngehibur dua orang Iya Hiburan kru aja Ini jangan-jangan gak tayang nanti di Youtube Tayangnya cuma kamera ini doang nih Iya Ini kesini doang dipotong nih Yang ini masuk grup WhatsApp nih kayaknya Iya Emang hiburan Kan kita butuh hiburan juga Masa penonton dong yang dihibur Kru juga butuh dihibur lah Iya Siap, siap, Ramin Iya Ini Kalau punya mesin waktu Kira-kira mau balik ke tahun berapa Atau mau ke tahun berapa Terus Kenapa Aku pengen ke Kayaknya umur 13 13 12 13 Iya sebelum masuk JKT Tahun? Gak usah ya, tahunnya gak inget ya 2012-an 2012-an Karena apa tuh? Kenapa pengen balik ke itu? Karena Aku ngerasa dulu tuh masuk JKT Mungkin karena aku masih terlalu kecil juga ya Eh bukan terlalu kecil Maksudnya kayak Belum mendalami dunia juga Gak tau apa-apa Jadi ya Kayak gitu misal Apa ya Karakternya tuh juga masih gak tau gitu Itu cuman Sekarang kan udah tau kan gitu Kalau misal dulu balik Ya pengen sedikit memperbaiki Misal kayak Lebih banyak komunikasi sama orang Kayak gitu Lebih banyak apa Lebih banyak bercanda Betul Gitu Lebih bisa ngerosting Misal Lebih bisa Apa Kenapa? Tawa mulu Ini kan benih-benih Ada-ada benih-benih gitu Bencian Bisa-bisa Sayang dong Bisa ngelucu Misal gitu Bisa lah Bisa lah Bisa ya Kamu diam aja juga udah lucu Ayo Jangan ke 2016 Bisa Hahaha Hahaha